Oke, what's up guys? Kembali lagi bersama Mr. Bohem Oke, kali ini Saya mau Mencoba menerangkan di masa pandemi ini Anak-anak muda paling gemar Investasi di kripto ya bos Oke Jadi, di tengah pandemi Covid-19 ini Kita diketahui beberapa sektor perusahaan Macet cukup lama Tak kaya Banyak karyawan yang di PHK Dan perusahaan terpaksa tutup tikar Nah, jadi selain Protokol kesehatan Ada kebiasaan masyarakat Yang turut berubah Yakni investasi saham Masa pandemi Yang notabene Membuat pendapatan menurun Malah membuat masyarakat Beramai-ramai mencoba Investasi mata uang digital Atau kriptokurensi Investasi kripto Di tengah pandemi Dipilih karena Melihat peluang investasi Di sektor lain Begitu lesu Kripton dipilih karena Terbukti sebagai aset Safehaven Dan lebih Liquid Kripto Kriptorekuensi Sebagai mata uang digital Yang menggunakan teknologi Blockchain Sehingga Sulit untuk dibajak Blockchain sendiri Merupakan Basis data Yang tersebar Luas di internet Setiap transaksi Yang dicatat Dapat dilihat Oleh seluruh Pengguna internet Peminat kripto Di masa pandemi ini Lebih banyak Didominasi Oleh kalangan Anak-anak muda Sebab Mereka menilai Lebih tahan banting Dengan resikonya Alasan lainnya adalah Anak-anak muda Lebih Melek Digital Mereka Mereka Akan lebih cepat Belajar Dan menangkap Peluang Saat Memainkan kripto Melansir Dari Tempo.co Pendiri salah satu Pasar uang kripto Di Indonesia Oskar Darmawan Menyebutkan Sekitar 50% Dari 2,56 juta orang Yang berinvestasi Dan bertransaksi Di platform itu Merupakan Anak-anak muda Kripto ini Dikenal sebagai Emas jenis baru Terbukti Dalam 10 tahun terakhir Menjadi Investasi terbaik Jelasnya Ia menambahkan Demografi Member kripto Terbesar Berada di usia 20-30 tahun Kemudian Diikuti Usia 30-35 tahun Kebanyakan Mereka Dari Karyawan Dan Entrepreneur Muda Yang Berinvestasi Untuk Kebutuhan Dan Masa depan Selain itu Pembatasan Gerak Dan Kebijakan Di rumah Saja Membuat Masyarakat Semakin Mengandalkan Teknologi Hampir Seluruh Kegiatan Beralih Ke digital Dari Belajar Belanja Bekerja Hingga Investasi Sementara itu Seperti Dilansir Dari Cryptomedia .id Sabtu 29 Bulan 5 2021 Lonjakan Popularitas Crypto Juga Dipengaruhi Oleh Cuitan Elon Mush Pendiri Perusahaan Mobil Listrik Tesla Yang Dikenal Memiliki Koleksi Mata Uang Digital Yang Sangat Besar Cuitanya Berhasil Menarik Investor Di Seluruh Dunia Menurut Ponder Cryptomedia Ricky Pamungkas Para Investor Yang Mencoba Masuk Di Dunia Crypto Membuat Nilai Mata Uang Digital Melonjak Sebelum Pandemi Harga Bitcoin Sekisar Rp 100 Juta Setelah Pandemi Naik Datis Menjadi Rp 800 Juta Mantap Sekali Kenaikan Harga Kripto Ini Ujar Co-ponder Kriptomedia Moh Pais Dipengaruhi Oleh Proses Supply And Demand Sementara Investasi Sahang Seperti Reksa Dana Dan Lainnya Dipengaruhi Pelemahan Ekonomi Akibat Pandemi Mantap Gimana Udah Jelas Kita Balik Lep Better East Men